Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi nih di channel Ovin punya Ya saya doakan semoga kalian baik-baik saja Untungnya, mereka tidak pernah digunakan selama perang Karena sekali mereka menembakkan rudalnya dalam amarah yang sebenarnya Maka dunia berada di ujung kehancuran mematikan Mereka adalah kapal selam nuklir rudal balisti Kapal selam ini membawa rudal berujung nuklir Dan menjadi senjata paling mematikan yang pernah dibuat manusia Dalam beberapa kasus, satu kapal dapat mengajukan 288 target Seukuran kota menjadi abu radioaktif dalam waktu kurang dari 30 menit Kapal dan buatannya dapat mengakhiri peradaban manusia dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan Untuk memesan pisah jika perang dunia ketika pecah Ada beberapa kapal selam dengan kemampuan mengerikan seperti ini Mereka mengedap-edap di dalam lautan Berikut ini, 5 kapal selam bersenjata nuklir yang mampu menghancurkan dunia dalam 30 menit Baik yang sudah dalam pelayanan atau akan segera masuk pelayanan Kapal-kapal tua seperti proyek 941 Akula yang dikenal di barat sebagai T-Pon Tidak dimasukkan dalam daftar ini Karena kapal-kapal itu sebagian besar sudah pensiun dan dibongkar Hanya Dimitri Donskoy yang masih beroperasi dengan angkatan laut Rusia Dan hanya sebagai kapal uji Kapal selam nuklir kelas Severod Sphinx bukan kapal selam rudal balistik Tetapi dengan menguatan 32 rudal jelajah kaliber 3M 14K Berkemampuan nuklir atau konvensional yang memiliki jangkauan lebih dari 2000 km Kapal selam ini menjadi ancaman ke tanah Amerika Kelas Yasen cepat dan sangat sunyi Dan memiliki sensor yang sangat kuat Ada perkiraan Severod Sphinx dan adiknya Kazan Dapat dengan mudah mendekati 2000 km dari pantai timur Amerika Dan menjarang kendaratan sejauh Great Lakes Bahkan dan mengingat kemampuan silumannya yang mau ngesankan Kapal bisa mendekati 1000 km atau kurang Yang berarti bisa menjarang Chicago atau bakal St. Louis Proyek 667 BDRM kelas Delphin Delta IV Dibangun bersamaan dengan kelas Tipon Delta IV adalah tulang punggung armada rudal balistik Rusia saat ini Delta IV seberat 18 2000 ton adalah platform yang mumpuni Dan dipersenjati dengan 16 rudal balistik bahan bakar cair R29RMU Sineva Yang masing-masing dapat mengangkut 4 hingga 80 ledak Didak seperti versi sebelumnya dari desain proyek 667 Delta IV mampu menembakkan rudal ke segala arah dari arah yang konstan di sektor melingkar Ia juga mampu menembakkan rudal balistiknya dari kedalaman 55 meter Sambil meluncur dengan kecepatan 6 hingga 7 knot Proyek 955 kelas Borei Rusia kembali bangkit dan menjadi kekuatan bawah laut yang disegani Negara ini membangun armada kapal selam balistik kelas 955A Borei yang berkemampuan tinggi Lebih kecil dari proyek 941 Akula dengan perpindahan 24.000 ton Borei lebih besar dari Ohio atau Kolombia Borei adalah kapal selam rudal balistik Rusia paling senyap yang dibangun hingga saat ini Dan merupakan penggabungan teknologi PAMJET Propulsor Kapal-kapal ini membawa 16 rudal RSM-56 Pulava yang masing-masing membawa 10 hulu ledak nuklir pada jarak 8.000 km Hulu ledak memiliki kesalahan akurasi antara 250 meter dan 300 meter Rentang yang tidak penting untuk sebuah rudal nuklir Kelas Kolombia Kapal selam kelas Ohio adalah desain tua terlepas dari kemampuan yang tangguh Kapal pertama dari kelasnya telah beroperasi 42 tahun Untuk menggantikan kelas Ohio Katan laut Amerika Serikat sedang membangun boomer baru kelas Kolombia SSPN baru sedikit lebih besar dari kelas Ohio Dengan bubuk perpindahan 20.800 ton Tetapi kapal hanya memiliki 16 rudal 3D-2D-5 Sebagian besar, ukuran besar kapal digunakan untuk reaktor baru dan penggerak motor magnet permanen Yang walaupun sangat senyap juga sangat besar Kapal-kapal baru sebagian besar didasarkan pada teknologi dari kapal selam kelas serangan Dan memanfaatkan banyak sistem kapal yang lebih kecil Dalam beberapa hal, Kolombia adalah turunan canggih yang diperbesar dari desain kelas Virginia yang sangat baik Konstruksi akan dimulai pada tahun 2021 Sedangkan kapal pertama akan memasuki layanan pada 2031 Kelas Ohio Kapal selam rudal balistik kelas Ohio milik angkatan laut Amerika Serikat Dapat mengangkut 24 rudal balistik antarbenua UGM-133D-2D-5 Yang masing-masing dapat membawa sebanyak 12 huludak termonuklir W88-475 kiloton Dengan kesalahan akurasi kurang dari 90 meter, kelas Ohio dan rudal Trident II memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai senjata serang pertama Amerika Serikat mengharapkan untuk mempertahankan total 14 kapal selam kelas Ohio dengan 2 dalam perbaikan pada waktu tertentu Hari-hari sekarang ini, masing-masing Ohio membawa 20 rudal dengan total 240 Trident II yang dikerahkan Pada 2016, 9 kapal selam kelas Ohio dikerahkan di Pasifik sementara 5 lainnya ditugaskan ke AT&T Entah apa jadinya, seandainya perang dunia ketika meletus dan kapal selam-kapal selam memberikan ini digunakan untuk peperangan Semoga bermanfaat Saya Mopin, sampai ketemu lagi di video ulasan alutsista berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!